Motor listrik di Indonesia sekarang ada banyak keragam modelnya, namun satu model yang selalu menarik perhatian, bahkan dari 2017 lalu, dia adalah motor listrik gesit. Sekarang harganya 27,5 juta rupiah. Dengan agen pemegang merk yang baru, dia mulai dipasarkan sejak 2020 ini. Bahkan dealer-nya sudah tersedia dari Sumatera sampai ke Sorong, Papua. Bagi Anda yang tertarik membelinya, Kumpara telah menemukan 7 karakteristik yang dimiliki motor listrik gesit. Kita cari tahu yuk. Yang pertama adalah motor listrik gesit ini, dia punya lampu proyektor LED. Jadi pendaraan cahaya cukup bagus di malam hari. Kemudian yang kedua, lampu sennya dia sudah model sekuensial, jadi modelnya gerak gitu. Nah, nyambung yang kedua. Yang ketiga nih, ketika lampu sennya dinyalakan, dia ada bunyi. Karena motor listrik ini tanpa suara, ketika kita belok di persimpangan, dengan ada bunyi seperti itu, pengguna atau pengendara motor lain, dia bisa lebih aware terhadap kehadiran kita. Kemudian yang keempat, model footpacknya itu model pencet. Beda dari motor lainnya kan mesti congel-congkel ya. Kalau gesit beda, dia tinggal dipencet aja nih, langsung keluar. Terus cara masukinnya gampang, tinggal di turunk aja begini. Kemudian yang kelima adalah, panel instrumennya dia sudah full digital. Yang lebih istimewa lagi adalah, dia bisa terkoneksi dengan aplikasi yang ada di Play Store. Nah, ini fungsinya untuk memantau kondisi segala hal yang ada di motor listrik-gesit lewat genggaman. Informasinya beragam, mulai dari kondisi baterai sampai temperatur baterai itu sendiri. Dan masih banyak informasi yang bisa kalian lihat di aplikasi gesit. Ya, namanya juga motor listrik, dia tidak memiliki mesin pembakaran internal. Melainkan motor listrik besutan pindad, yang memiliki tenaga maksimal 6,7 daikuda dan juga torsi 30 Nm. Motor, yang disalurkan pada sistem penggerak belt. Dan ini kalau dilihat, dia ini nggak renggang ya kayak rantai, tapi ya keras gitu. Ini karena, kalau dari penjelasan gesit, antara lengan ayun dengan poros yang ada di tengah, dia itu sama letaknya. Jadi ketika dia berayun, dia itu tidak membutuhkan kerenggangan laiknya rantai. Kemudian yang ketujuh, ini yang paling menarik. Dia punya mode mundur. Jadi caranya adalah, ada tombol R, kita pencet, tapi sambil kita muter tuas akseleratornya nih. Jadi tinggal putar. Dia akan mundur. Ini akan berfungsi ketika kita di parkiran, kemudian biasanya ribet ya mundur-mundur begini. Apalagi kalau sedikit nanjak, dengan mode mundur ini jadi lebih mudah. Sekarang gue akan ngebahas bagaimana rasa berkendara dari motor listrik gesit. Tapi sebelum itu kita akan cek bagasinya. Sayangnya dia nggak punya cukup ruang. Jadi gue maksain buat taruh sarung tangan. Dan juga ini nih, lap elastis. Nah dari pembeliannya, gesit tersedia hanya satu baterai. Kalau mau dua, kalian harus beli terpisah yang harganya 7 jutaan. Ini beratnya sekitar 8 kilo. Nah buat yang penasaran bagaimana cara ngecasnya, dia ada dua mode. Pertama baterainya dilepas, kayak tadi kemudian dibawa masuk ke rumah. Pakai colokan adaptornya, selesai. Cara kedua adalah dia bisa langsung nyolok di motornya. Caranya buka di sini, kemudian colok dengan adaptor yang telah disediakan. Waktu itu, gue coba untuk ngecas baterainya dengan mode normal. Itu sekitar 5 sampai 6 jam. Kondisinya sebenarnya nggak terlalu kosong ya, dari 0 sampai 100%. Nggak, masih sekitar 3% sampai 100%. Kalau Anda butuh untuk pengecasan yang lebih cepat, caranya adalah, ini adaptornya ada dua pilihan. Fast charging atau normal charging. Ketika pilihnya fast charging, kecepatan pengecasannya 3 sampai 4 jam. Sekarang kita coba yuk, bagaimana rasa berkendara dari motor listrik gesit ini. Rasa berkendaranya nggak begitu jauh dari motor bermesin bensin lainnya. Tapi karena ini listrik, daya yang diseluruhkan ke penggerak langsung terasa. Secara keseluruhan, gesit ini ditawarkan dalam 3 mode berkendara. Eco, urban, dan sport. Kalau eco, kecepatannya dibatasin sampai sekitar 40 km per jam. Sementara urban, bisa lebih kencang lagi sampai 60 km per jam. Kalau di mode sport nih, bisa sekitar 80 km per jam. Tiap mode berkendaranya itu mempengaruhi daya tempuh baterai. Untuk eco, karena nggak terlalu ngebut, maksimalnya bisa sampai 50 km. Sedangkan urban dan sport, karena dayanya dipakai buat akselerasi, maka jarak tempuhnya lebih pendek. Kalau ngomongin posisi berkendara dari motor listrik gesit ini. Gue punya postur tinggi sekitar 171 cm. Dan lihat, kedua kaki bisa menampak dengan sempurna, walaupun duduknya rada ke belakang. Cuma rasa berkendaranya, posisi tangan khususnya, dia seperti motor metik entry level kebanyakan. Itulah dia ulasan kumparan auto soal motor listrik gesit. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video kumparan berikutnya. Dadah! 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 Dadah!